Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat youtuber dan bapak ibu Kepala Sekolah yang sedang mengikuti kegiatan Sekolah Penggerak Yaitu dalam masa rekrutmen Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 2 ya Pada video kali ini kita akan mendokumentasikan Jadwal kegiatan seleksi Kepala Sekolah Penggerak Mulai dari awal rekrutan sampai pengumuman nanti Ini adalah lini masa kegiatan yang dibuat oleh Kemendikbud Riset dan Teknologi Pada tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 Informasi rekrutmen Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak Yang meliputi A. Registrasi B. Pengisian biodata atau kurikulum fit C. Pengisian esai D. Unggah dokumen Tentunya langkah ini sudah kita lewati bersama-sama Karena video ini saya buat pada tanggal 18 Oktober tahun 2021 Selanjutnya pada tanggal 4 sampai 29 Oktober 2021 Kegiatan adalah seleksi tahap 1 Yang meliputi A. Verifikasi dan validasi B. Penilaian kurikulum fit dan esai Pada masa ini tentunya Akan mempersiapkan Peserta-peserta Yang akan masuk pada Seleksi Yang akan diumumkan Pada Hasil seleksi tahap 1 Selanjutnya Pada tanggal 1 November 2021 Pengumuman Hasil seleksi tahap 1 Pada tanggal 1 November 2021 ini Akan diumumkan Siapa-siapa yang telah Dapat memenuhi syarat Melewati Seleksi tahap 1 Dan kemudian untuk bersiap-siap Mengikuti seleksi Tahap 2 Pada tanggal Yang akan ditentukan nanti Yaitu Tahap berikutnya Tanggal 5 sampai tanggal 10 November 2021 Seleksi tahap 2 Simulasi mengajar Dan wawancara Selanjutnya Lini masa Atau kegiatan Perekrutan Sekolah Penggerak ini Dijadwalkan pada tanggal 14 Sampai 21 Desember 2021 Verifikasi dan validasi data Serta penilaian seleksi tahap 2 Seperti judulnya yang telah kita Seperti judulnya yang telah kita Pahami bersama Maka Pada tanggal 14 sampai 21 Desember Tahun 2021 nanti Akan Diadakan Verifikasi dan validasi data Serta penilaian seleksi Tahap 2 Tentunya Penilaian ini dilakukan Untuk mengetahui Bapak dan Ibu kepala sekolah Yang berhak Mengikuti program Sekolah Penggerak Selanjutnya Seperti yang kita lihat bersama Pada tanggal 22 Desember 2021 Sampai tanggal 7 Januari 2022 Akan diadakan Pleno Kelulusan Tentunya pada saat ini Merupakan Saat yang menentukan Bagi Bapak Ibu kepala sekolah Yang telah mengikuti Seleksi Sekolah Penggerak ini Dan menantikan Saat-saat Pengumumannya Demikian jadwal ini Kemudian kita akan menunggu Jadwal selanjutnya Yaitu Pengumuman Bapak dan Ibu kepala sekolah Yang dinyatakan lulus Dalam seleksi ini Namun sebelum saya akhiri Video ini Apabila video ini bermanfaat Mohon Like Dan komen Serta Subscribe bagi Teman-teman yang baru Mengunjungi channel saya ini Agar saya tetap semangat Dalam berbagi informasi Yang Bermanfaat Bagi kita semua Bapak Ibu kepala sekolah Yang saya hormati Sebetulnya Bapak dan Ibu kepala sekolah Tentunya sudah memiliki Jadwal ini Tetapi Untuk lebih memudahkan lagi Video Jadwal Kegiatan seleksi Sekolah Penggerak ini Saya buat Agar dapat Bapak dan Ibu kepala sekolah Dengarkan Sambil duduk-duduk istirahat Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi